Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Camujib Gimana kabar teman teman semua Semoga sehat selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah requestan Daripada teman teman sekalian Satu pertanyaan yang punya ratusan jawaban Oke ini daripada channel Mbak Ika Wulan Dari channel guys Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya Sebentar lagi dia menuju ke 100 ribu subscriber ya Teman teman sekalian Saya berharap teman teman sekalian ini Pada subscribe kesana Karena konten yang disajikan itu Sangat sangat bagus sekali ya guys ya Informatif dan istilahnya membuat kita itu Kadang timbul suatu hal yang baru Macam itu pengetahuan Ataupun berita berita baru Tentang Indonesia dan juga Malaysia Ataupun orang Indonesia yang tinggal disana Seperti itu Jom kita layan videonya guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke hai Oke Oke Layar handphone anda Nontonnya dimana Yaudah dimana-mana lah ya Kali ini saya mau merespon komentar berikut ini nih Dari Muslehat Gani Assalamualaikum Ika Saya ingin tahu sangat Kenapa anak-anak Indonesia Suka nak cari di Malaysia Oh suka nak kerja di Malaysia Kalau nak cari duit Gaji Singapura lagi tinggi Orang Malaysia pun ramai kerja di Singapura Kadang kesian tengok mereka kena tipu Coba buat research sikit Kenapa di Malaysia Dekat dengan Indonesia Singapura pun dekat Menarik juga kan Oh menarik ini komentar ya Ya bisa dibilang saya juga tertarik ya Dengan komentar ini Tapi untuk buat research Itu kan memerlukan sumber daya manusia yang banyak Memerlukan data Memerlukan banyak sekali penelitian Dan saya rasa saya tidak mampu ya Untuk melakukan research Yang hasilnya kompeten Atau bisa sesuai dengan data-data yang ada Tapi oke lah Sekarang ini kita sharing gitu ya Kita saling bertukar pikiran Kalau ada yang mau menanggapi video ini Coba boleh komen-komen dan drop komennya di bawah ya Mengapa banyak orang berkeinginan tinggi kerja ke Malaysia Padahal katanya kan banyak ya Negara-negara tetangga lain Yang berdekatan dengan Indonesia Ada Singapura Ada Brunei Ada Thailand Dan juga negara-negara Asia yang lainnya Tapi yang terdekat itu tadi ya Singapura, Brunei Dan juga Thailand Dan juga Malaysia Ada empat Nah apa sih penyebabnya orang Indonesia itu Lebih memilih ke Malaysia Dan disini saya hanya ingin mengulas secara singkat ya Khususnya bagi orang Indonesia Bukan berarti hanya orang Indonesia Yang menjadi pati di negara Malaysia ini Kalau Anda ke immigration putrajaya itu ya Ketempat bayar kompaun di penguatkuasaan itu Kita akan lihat manusia dari berbagai negara ada di sana Untuk mengurus kepulangannya Karena dia sudah kosongan di Malaysia ini Sebut aja lah negara mana Sebut aja Hampir semuanya ada yang kosongan Dari Amerika, dari benua Eropa, dari mana-mana itu ada Memang sih yang paling banyak tetap ya Indonesia Tapi saya hanya ingin sharing nih lebih spesifiknya ke warga negara Indonesia Hal ini saya rangkum dan saya simpulkan Berdasarkan banyaknya saya bertemu dengan TKI-TKI ilegal di Malaysia ini Dan menjadi garis besarnya penyebabnya itu adalah yang pertama Benar tadi yang dibilang Secara letak geografis negaranya dekat dengan Indonesia Bisa datang ke Malaysia itu bisa naik pesawat sebentar aja 2 jam sampai Bahkan kalau naik pesawat dari Batam atau dari Medan ke Malaysia ini Sekitar 45 menit sudah sampai Kemudian juga bisa naik kapal Biayanya juga murah Bahkan yang berbatasan di Kalimantan itu ya Antara Sabah dan juga Kalimantan Itu bisa jalan kaki aja Kalau mau masuk ke Malaysia Nah hal inilah yang membuat orang-orang Indonesia itu banyak Yang bekerja ke Malaysia Kemudian yang kedua Budaya, tradisi, adat istiadat Dan lain-lainnya hampir sama dengan di Indonesia Mulai dari bahasa sehari-hari Makanannya banyak yang halal di sini Mau pulang kampung juga mudah Tiket hampir ada dan harganya juga murah Jadi itu adalah faktor yang kedua Kemudian faktor yang ketiga adalah Tergiur besarnya penghasilan yang dijanjikan di Malaysia Dan mungkin aja karena minimnya lapangan pekerjaan di daerah mereka masing-masing Jadi para TKI ini yang saya temui Mereka itu katanya tidak lagi ada pilihan di daerahnya masing-masing Sementara kebutuhan hidup terus mengalami peningkatan Dan faktor yang keempat adalah Ini menurut saya faktor yang lumayan penting dan berperan besar ya Itu adalah faktor karena teman Karena dia melihat tetangganya Karena dia melihat sanak saudaranya, kerabatnya Yang bekerja di Malaysia dan sukses Lalu pengen juga datang ke Malaysia Karena melihat contoh sukses itu Jadi mau itu kerja sebagai ilegal Atau bekerja secara sah Mereka tidak peduli Yang penting ada pekerjaan Yang penting mereka mendapatkan uang Mereka tidak berpikir tentang izin kerja Izin tinggal atau izin-izin yang lainnya Itu tidak terpikir sama sekali Yang penting kerja dulu dapat uang dulu Masalah yang lain ntar aja deh dipikirin Yang penting masuk aja dulu ke Malaysia Kemudian dari yang saya simpulkan adalah Faktor yang kelima, yang terakhir Yaitu megahnya Kuala Lumpur Ini memang kadang-kadang menyilaukan ya Memang benar sih Tidak sulit untuk jatuh hati kepada Malaysia ini Khususnya kepada ibu kotanya Yaitu Kuala Lumpur Berbagai fasilitas yang lebih teratur Sistematik Banyak yang mengakui murah Resekinya di bumi Malaysia ini Karena banyaknya lapangan pekerjaan Dan luasnya peluang pekerjaan Kemudian juga upah yang lumayan Dan lain-lain Namun hal itu tidak dibarengi Dengan banyaknya TKI Yang berdokumen di Malaysia Kemudian masalah keberangkatan ke Malaysia ini Atau keberangkatan pekerja migran Indonesia Ke Malaysia ini Rasanya sudah berakar urat ya Mengenai yang tidak berdokumen Yang undokumented Bahkan para UNI ini Rela melewati jalur yang beresiko Demi bisa menggapai mimpi Untuk masuk ke Malaysia ini Dan saat ini Jumlah TKI tidak berdokumen Atau undokumented di Malaysia ini Diperkirakan sangat tinggi Dan tidak ada yang tahu jumlah pastinya berapa Ya karena tidak terdaftar Di KBR Iku Alalumpur Dan juga tidak terdaftar Di immigration Malaysia Ada yang bilang 1 juta Ada yang bilang 2 juta Ada yang bilang sekian-sekian-sekian Yang pasti tidak ada yang punya jumlah pastinya Dan yang pasti saat ini Tidak ada yang bisa memastikan Angka yang pastinya itu berapa banyak Namun bisa dipastikan Lebih banyak TKI ilegal Yang tidak berdokumen Daripada TKI yang resmi Yang ada di Malaysia ini Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah Apa ya akar masalah Di balik kenekatannya Para TKI tidak berdokumen ini Untuk terus berada di Malaysia Untuk terus menanggung resiko Bekerja di Malaysia Tanpa adanya izin kerja yang sah Dan kemungkinan faktor pertamanya adalah Calon TKI itu Tidak memahami secara benar Prosedur pengiriman tenaga kerja Indonesia Ke luar negeri Karena rendahnya tingkat pendidikan Mungkin juga sebagian besar adalah Cuma tamatan sekolah dasar Atau malah ada yang tidak sekolah Bahkan saya pernah menemui Sering malahan Ada yang tidak bisa membaca Dan tidak bisa menulis Jadi kita yang harus menuliskan Formulir-formulirnya Jadi kita yang harus Membacakan apa-apa kepadanya Ya sulit lah pokoknya ya Dan faktor lainnya adalah Penegakan hukum Terhadap pelaku perdagangan manusia Itu tidak membuat pelaku Pelakunya kapok Atau jerat Atau seri Kalau katanya orang Malaysia Karena hukumannya ringan Bahkan pelakunya kadang-kadang Itu bisa lolos Dari jeratan hukum Dan bisa aja ya Jika hukumannya itu lebih berat Mungkin akan banyak yang berpikir ulang Untuk memasukkan orang ke Malaysia ini Berpikir dua kali Karena faktor agen penyaluran tenaga kerja Ilegal ke Malaysia Atau juga penyelundup orang ini Mereka hanya berpikir Ya cuma di penjara Empat bulan, lima bulan Setelah itu bebas Sedangkan mereka sudah banyak Mendapatkan keuntungan Dari menyelundupkan orang Keluar dan masuk ke Malaysia ini Andaikan hukumannya itu lebih berat ya Minimal penjara 50 tahun gitu Atau hukum sebat 10 atau 20 kali gitu ya Mungkin mereka akan berpikir juga Aduh takut deh dengan hukumannya Karena hukumannya sangat berat Tapi ini kan enggak Hukumannya bisa dibilang cukup ringan Kita tunggu suara motor lewat ya Ini benar kalau shootingnya siang-siang ya Suara motor tidak akan pernah berhenti Oke kita lanjut Kemudian banyak dari saudara TKI kita ini Yang tertipu untuk masuk ke Malaysia ini Ada yang diiming-imingi dan dibujuk-bujuk Jika masuk ke Malaysia Bekerja di Malaysia Gajinya akan besar Daripada di kampung tidak ada pekerjaan Ada pekerjaan pun gajinya kecil Lebih baik ikut saya ke Malaysia Nah ini nih Rayuan syetan ini Yang sangat menjerat orang-orang Untuk masuk ke Malaysia Namun selain mereka ini juga ditipu Oleh para agen penyalur tenaga kerja ilegal Kadang mereka juga itu Datang atas kemauan sendiri Kemudian mereka mencoba-coba Nasibnya untuk merantau ke Malaysia Siapa tahu ada pekerjaan Ternyata setelah 30 hari Ada di sini sebagai pelancong Tidak dapat pekerjaan juga Akhirnya menjadi kosongan Begitu ada yang menawari pekerjaan Serabutan apa aja dikerjain Akhirnya menjadi ilegal Ya memang tidak akan pernah terurai Ini ya benangnya sangat kusut gitu loh Kemudian ada juga oknum dari company-company Yang malah sengaja mendatangkan TKI Tidak resmi ke Malaysia Karena perusahaan itu Jika merekrut pekerja yang resmi Mereka itu harus mengeluarkan dana yang banyak Dan kadang-kadang ya company ini sudah punya jaringan sindikatnya sendiri Sehingga bisa mendatangkan pekerja Dalam jumlah yang banyak Dalam waktu yang singkat Tidak perlu izin segala gina 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 Akhirnya mereka bisa datang ke sini Menjadi ilegal Kerja dengan company itu Karena dengan memakai TKI ilegal Company itu jadi bisa berhemat banyak Contoh nih ya Kalau sebuah company merekrut TKI resmi di Malaysia Itu kan mereka harus membayar levy Atau juga membayar izin tenaga kerja Belum lagi harus ada insurance Harus ada fomemanya Harus ada pendaftaran soksonya Itu bisa memakan hampir 3.000 sampai 4.000 gitu kan Modalnya Bisa dibayangkan Perkebunan sawit aja Sekali rekrut itu bisa ribuan orang Kalau perusahaannya itu Bayar levy sendiri Kan dia harus keluar berapa juta ringgit ya Untuk membayar levy Makanya itu jadi salah satu faktor Mengapa perusahaan-perusahaan terutama yang di perkebunan Itu merekrut pekerja migran yang tidak berdokumen Atau ilegal Ya itu alasannya Karena bisa aja mereka mau lepas tangan Tidak mau menanggung Apapun juga kebutuhan dari pekerjanya Apalagi bayarkan insurance Banyak perusahaan yang tidak mau membayarkan insurance untuk pekerjanya Selain itu juga banyak TKI Yang tidak tahu cara memproses dokumennya Agar menjadi resmi Untuk membuat paspor aja Kadang orang-orang Indonesia harus menggunakan jasa orang tengah Mereka tidak tahu cara membuat daftar online-nya Mereka tidak bisa membayar secara online Oleh sebab itu Hal ini dipergunakan oleh oknum-oknum agent Untuk membuatkan paspor Itu baru paspor Begitu sampai Malaysia Langsung deh Nggak ngerti caranya untuk buat permit Atau prosedurnya untuk membayar levy Untuk daftar ke sukso dan lain-lain Itu hal yang sangat rumit lah Sulit lah pokoknya Saya juga udah kehabisan kata-kata nih Untuk menguraikan Apa aja sih sebenarnya Masalah-masalah dari orang-orang Kenapa datang ke Malaysia Dan akhirnya menjadi ilegal Terus ada yang komen begini nih Ya harusnya ada pencegahan dong Dari immigration Indonesia Supaya TKI itu tidak ke luar negeri Untuk menjadi pekerja yang ilegal Nah ini sulit juga Kalau dia ngakunya mau holiday gitu ya Ke Malaysia Padahal dia yang ingin kerja Siapa yang bisa membaca niat dan isi kepala orang Apalagi dia dandannya sudah seperti turis Keren Ada tiket pulang Bawa uang Pokoknya dia fashionnya itu selayaknya turis lah Bukan seperti mau kerja Ya tidak mungkin dong Negara menghalangi mereka untuk liburan ke Malaysia Karena niatnya yang ada di dalam hati nih Hanya orangnya yang tahu Ya kalau immigration udah tahu Kelihatan dia mau liburan Nah ya sudah dibiarkan saja Sebenarnya Upaya pencegahan itu sudah dilakukan Ada banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia Seperti membentuk Satgas Perdagangan Manusia Untuk mencegah calon TKI ilegal ke luar negeri Kemudian pemerintah saat ini juga tidak diam ya Tetapi pemerintah mencermati masalah ini Dan mengambil langkah-langkah yang memang diperlukan Sesuai dengan tugasnya Seperti MOU yang baru-baru ini sudah ditanda tangani Itu juga kan dalam rangka menekan TKI ilegal ke Malaysia ya Dan tentu saja MOU ini perlu pengawasan dari kita juga sebagai masyarakat Untuk saling melindungi warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini Jika melihat ada sesuatu hal yang tidak benar Bisa dilaporkan ke KBRIKL Tapi ya juga sulit lah Sekali lagi susah gitu loh Iklannya banyak yang menawari jadi pekerja ilegal ke Malaysia ini Penjahat-penjahat di Indonesia maupun di Malaysia juga Dalam hal penyelundupan orang juga banyak Jadi ya entah mau gimana lagi Sudah seperti lingkaran syetan yang terlalu rumit Pokoknya begitu sulit Jadi ini sekedar pandangan saya Atau point of view saya ya Ini bukan berdasarkan data dari mana-mana Atau saya ambil dan apa Menurut pendapat saya Silahkan loh untuk semua teman-teman Ikut menuliskan pendapat Anda mengenai Kenapa banyaknya TKI ilegal yang ada di Malaysia Atau Anda nih saat ini TKI ilegal Sedang menonton saya Coba ditulis kenapa Anda bisa menjadi kosongan atau ilegal worker di Malaysia ini Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi tukar pikiran kita Sekian menulis hal ini Saya Ika Ulan dari Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Satu pertanyaan yang punya ratusan jawaban Ternyata itu berkenaan dengan salah satu pertanyaan Daripada subscribernya Mbak Ika gitu kan Yang dibacakan tadi gitu Kenapa kok orang-orang Indonesia itu banyak memilih ke Malaysia Seperti itu untuk cari uang Padahal kan ada Singapura dan lain sebagainya ya kan Negara-negara yang terdekat gitu Nah disini kita akan membaca komentar-komentar guys Pendapat yang menarik dari KIK Poin-poin tuntas Semoga pati semakin berkurangan di Malaysia Dan semoga Malaysia dapat harungi ujian ekonomi di tahun 2023 Amin Oke Nah disini juga ada yang komen panjang banget Ismail Ali Assalamualaikum Mbak Pusat tahanan immigration dan penjara Malaysia terlalu ramai Pesalah domestik dan pendatang asing Kalau hukuman penjara maksimum bagi setiap kesalahan dijalankan Maka terlalu banyak uang ringgit kehabisan Cuma untuk pembelanjaan makan minum dan kesehatan bagi setiap banduan Iya sih bener Pemerintah Malaysia telah melakukan berbagai cara untuk mengelak daripada kedatangan warga asing tanpa izin Semenanjung Malaysia dikelilingi laut Begitu sukar untuk mengelak daripada kedatangan warga asing tanpa izin Walaupun dikawal ketat oleh pihak berkuasa siang malam Malaysia bumi bertuah dan dikaruniai Allah ya Sebagai bumi emas bagi orang luar Rezeki dari Allah dinikmati bersama Datang cara sah kami warga Malaysia alu-alukan Oke disini ada juga Tidak salah untuk mencari rezeki di Malaysia Malah dialu-alukan oleh warga Malaysia Asalkan masuk dengan cara yang sah ataupun ilegal Oke disini ada juga Di negeri pera ada ramai warga Indonesia yang bekerja sebagai nelayan Dan dikelang belacan sejak berpuluh tahun secara ilegal Keluar masuk mereka cuma menggunakan but nelayan kedua negara Oke kadang udah kayak jadi kebiasaan gitu guys Apalagi di perbatasan belaut seperti itu ya Tapi kalau ilegal itu saya juga tidak mendukung hal demikian Karena sangat-sangat merugikan Seperti itu ya teman-teman sekalian Dan juga nanti dia takut ada kenapa-kenapa Juga gak ada yang ngurusin Karena ilegal gak ada dokumennya seperti itu Jadi memang paling bagus adalah Kita itu masuk ke negara orang dengan cara yang resmi Seperti itu guys Sama halnya dulu waktu saya di Arab Itu saya juga membantu orang-orang yang ilegal Tapi kalau di Arab itu kebanyakan sih kabur daripada majikan Ya majikan yang tidak baik seperti itu Jadi dia kabur setelah kabur baru dia menjadi ilegal seperti itu Dan ketika mau pulang ke Indonesia Saya harus ke KBRI disana Terus mengurus buat paspor dan lain sebagainya Alhasil ya mereka bisa pulang dengan selamat seperti itu Tapi ada juga banyak ya yang istilahnya gak mau Mengeluarkan duit untuk istilahnya membeli paspor Ataupun membuat paspor Akhirnya dia menyerahkan ke polisi ya kan Setelah menyerahkan ke polisi Ditahan beberapa bulan baru setelah itu dipulangkan Seperti itu ya Alurnya dan saya tahu bagaimana istilahnya Kita cara membuat paspornya ke KBRI ya kan Dan juga istilahnya bagaimana liku-liku Ketika kita mau beli tiket dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah mungkin Mbak Ika ini juga berpengalaman dalam hal itu ya kan Karena dia juga bisa membantu orang-orang yang mau pulang ke Indonesia Jadi buat teman-teman semua yang ilegal ya kan Nanti bisa hubungin Mbak Ika buat paspor dan lain sebagainya Tapi disini saya ingin tahu juga guys Kenapa gitu kan Kenapa Apakah faktor yang disebutkan Mbak Ika tadi itu ya kan Nah atau ada faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan Bahwasannya mereka kesana itu untuk apa Dan ini apa-apa-apa gitu Kita nggak tahu juga Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dirindungi oleh Allah SWT Buat teman-teman semua yang ilegal ya Tidak resmi Haraplah ya kan Memperbaiki ini semua Karena ini memang tidak baik guys Seperti itu Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Terima kasih Mbak Ika yang sudah sharing kepada kita Saya juga bisa bertukar pikiran Seperti itu Dan sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Channelnya Mbak Ika Wulendari Dan juga channel Camuji Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax